. Laporkan selebgram Isa Zega atas dugaan penistaan agama, Hani Kristianto sempat konsultasi ke MUI. Selebgram Isa Zega dilaporkan ke polisi atas dugaan penistaan agama. Langkah hukum ini dibuat setelah transgender itu berpenampilan perempuan saat menunaikan ibadah umrah di Tanah Suci Mekah. Isa Zega resmi dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 20 November tahun 2024 oleh aktivis Koh Hani Kristianto. Apalagi Hani menilai, ini sudah yang kesekian kalinya Isa Zega melakukan umrah dengan berpenampilan perempuan. Pertama kali saya tahu ini dari anggota DPR ya, kok kayak begini. Kita tanya lagi sama ketua MUI, namanya Abuya Anwar Abbas, ini penistaan katanya. Karena ternyata berkali-kali, ini sudah ketiga kalinya, ujar Koh Hani Kristianto di kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 22 November tahun 2024. Dia umrah dengan sengaja menggunakan pakaian wanita bercampur baur dengan wanita. Walaupun sudah operasi kelamin, tapi kodratnya dia laki-laki, asalnya laki-laki, Koh Hani Kristianto menambahkan, diakui sekjen muwalaf senter Indonesia itu, dirinya sudah berkonsultasi ke sejumlah pihak sebelum membuat laporan. Baik berkonsultasi dengan praktisi hukum, hingga ke Majelis Ulama Indonesia MUI. Saya sudah dengan pengacara, dengan praktisi hukum, sudah dengan ulama, dalam hal ini MUI ya. Dia bukan orang berkelamin ganda. Kalau orang yang lahir berkelamin ganda itu beda. Ini kan dia lahir dengan nama Sahrul ya. Sampai dewasa pun dia masih punya kelamin pria dan jelas pria, jelasnya. Pria yang akrab di Sapa Koh Hani itu mengatakan, imbauan juga sudah disampaikan agar Isah Sega tidak mengulangi perbuatannya. Ia menilai, terlapor seolah tak mengindahkan dan justru membagikan keberadaannya di Tanah Suci dalam balutan hijab. Waktu itu udah kita imbau, jangan diulang, hanya sekedar mengimbau ya. Tapi ketika dia sudah menantang-nantang, malah ngomong yang enggak-enggak. Artinya dalam IT itu juga termasuk pelanggaran, akhirnya kita polisikan, kata Koh Hani. Koh Hani melanjutkan, bukan berarti seorang transgender tidak boleh menunaikan ibadah umrah. Dengan catatan, dilakukan sesuai dengan kodratnya sebagai laki-laki. Jadi sebetulnya seorang transgender atau waria yang kita kenal kalau umrah enggak masalah, asal pakai cara laki-laki. Bayangkan ibu-ibu, perempuan yang lagi bersuci. Otomatis di ruangan itu dia akan membuka kerudung, menunjukkan auratnya. Dia melihat, dia laki-laki. Belum lagi udah wudu bersentuhan sama dia, dia laki-laki, ucap Koh Hani. Sampai jumpa di video selanjutnya.